Hai jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang tips mendapatkan pasangan yang setia. Punya pasangan yang selingkuh atau tidak setia adalah suatu hal yang paling ditakuti oleh semua orang dalam kehidupan percintaannya. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kalau pasangan kamu saat ini akan setia selama-lamanya. Meskipun saat ini kamu melihat pasangan kamu telah cinta mati sama kamu. Meskipun pasangan kamu sudah berjanji akan mencintai dan setia selamanya bersama kamu. Meskipun kamu melihat pasangan kamu saat ini adalah orang yang baik, orang yang polos, orang yang lugu dan religius. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti pasangan kamu bisa selingkuh. Kenapa? Karena di seluruh alam semesta ini adalah energi dan energi bisa berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Yang dulunya cinta mati sekarang jadi sangat membenci. Atau sebaliknya, yang dulu sangat membenci sekarang jadi cinta mati. Yang dulunya hobi bernyanyi sekarang jadi tidak suka bernyanyi. Atau sebaliknya. Yang dulunya kaya sekarang miskin. Atau sebaliknya. Dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan khawatir karena aku punya tips mendapatkan pasangan yang setia. Tapi sebelum aku lanjutkan pembahasannya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like dan aktifkan tombol notifikasinya. Supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Sebelum kamu mencari pasangan, yang terlebih dahulu yang harus kamu lakukan adalah Yang pertama, kamu harus menyadari apa yang sudah masuk di dalam pikiran bawah sadar kamu. Caranya adalah kamu ingat-ingat kembali apa saja peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang pernah kamu alami mulai dari kamu lahir sampai saat ini. Dan tentunya yang berhubungan dengan perselingkuhan. Misalnya saja, mungkin salah satu dari orang tua kamu pernah mengalami atau melakukan perselingkuhan. Entah itu, ayah kamu atau ibu kamu. Mungkin orang-orang di sekitar kamu ada yang melakukan perselingkuhan atau menjadi korban perselingkuhan. Ya, misalnya saja om, tante kamu, tetangga kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, dan lain-lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kamu sendiri pernah mengalami diselingkuhi. Kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang, tapi kamu diselingkuhi. Dan semua kejadian-kejadian tersebut membuat sakit hati dan trauma di dalam hati kamu. Dan selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menghapus semua trauma dan sakit hati yang ada di pikiran bawah sadar kamu. Yang kedua adalah hindari karma. Apapun yang terjadi pada diri kita semua adalah hasil dari karma kita sendiri. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik nantinya. Misalnya saja kalau ada orang yang menjadi korban perselingkuhan, janganlah kamu tertawakan. Atau kamu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau ada kamu melihat seseorang sedang selingkuh, biarkan saja pura-pura nggak tahu. Janganlah dijadikan bahan gosip menjadi bahan omongan yang hangat dan populer. Misalnya saja kalau ada orang yang tidak beruntung dalam kehidupan percintaannya. Biarkan saja jangan ikut campur, jangan menghina, dan lain-lain sebagainya. Dan yang penting adalah kita sendiri juga jangan menghina kalau ada orang yang suka sama kita, tapi kitanya nggak suka sama dia. Maka tolaklah secara baik-baik. Jangan sampai menyakiti hati seseorang tersebut. Atau jangan sampai kita sendiri juga melakukan perselingkuhan dengan menyakiti orang yang telah mencintai kita. Jadi jaga pikiran, jaga hati, dan jaga ucapan. Jangan juga selalu berperasangan negatif dan berpikiran tentang selingkuh, selingkuh, dan selingkuh. Misalnya saja kamu melihat seseorang sedang bermain-main HP. Kamu sudah berperasangka dan menuduh dia sedang selingkuh. Atau mungkin kamu melihat seseorang bersama temannya berbincang-bincang di suatu tempat. Kamu juga sudah berpikiran negatif, sudah curiga kalau mereka sedang selingkuh. Dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah hapus mantan dan orang-orang yang pernah ada di hati kamu dari pikiran dan hati kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan pasangan yang setia, terlebih dahulu kamu harus menjadi orang yang setia. Kamu harus pastikan kamu tidak ada orang lain selain pasangan kamu di hati dan pikiran kamu di saat kamu sudah punya pasangan nanti. Pada dasarnya, kamu akan selalu menarik segala sesuatu yang sama dengan kamu, yang se-vibrasi dan yang se-energi. Tapi kebanyakan orang tidak mau mengakui bahkan menolak kalau dia selalu menarik orang-orang yang sama dengan dirinya. Kamu pasti pernah melihat ada orang yang baik dan setia pada pasangannya, tapi ternyata pasangannya selingkuh. Kenapa ada orang yang setia, tapi diselingkuhi? Mungkin kelihatannya secara fisik orang tersebut adalah pasangan yang setia dan baik. Dan bahkan tidak pernah berhubungan dengan lawan jenis. Tapi apa kita tahu, apa yang ada di pikiran bawah sadannya dia, apa yang dia rasakan, apa yang pernah dia ucapkan. Selanjutnya yang keempat adalah ketika kamu memilih pasangan, maka kamu harus tahu dulu tentang perjalanan hidupnya dia. Tentang keluarganya, tentang apapun yang pernah dia alami. Seseorang yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, kemungkinan besar dia akan selingkuh. Karena di dalam pikiran bawah sadarnya, dia akan selalu merasa kekurangan cinta dan kasih sayang. Seseorang yang mempunyai trauma-trauma tentang perselingkuhan, misalnya saja orang tuanya pernah ada yang selingkuh. Atau orang-orang di sekitarnya dia pernah ada yang selingkuh atau menjadi korban selingkuh. Atau dia sendiri yang pernah mengalami diselingkuhi oleh mantan-mantannya. Semua ini akan membuat dia menjadi trauma dan mengakibatkan di dalam pikiran bawah sadarnya dipenuhi dengan kata selingkuh, selingkuh, dan selingkuh. Meskipun secara dasar mengerti bahwa selingkuh itu dosa, selingkuh itu menghancurkan kebahagiaan dan kehidupan. Tapi kalau di dalam pikiran bawah sadarnya mengatakan bahwa kurang cinta dan kasih sayang. Kalau di pikiran bahwa sadarnya selalu penuh berisi kata-kata selingkuh, selingkuh, dan selingkuh, maka cepat atau lambat dia akan melakukan perselingkuhan. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur punya pasangan yang punya riwayat seperti itu? Atau banyak perselingkuhan yang terjadi di dalam kehidupannya dulu? Yang harus kamu lakukan adalah membimbing dia untuk sembuh dari segala trauma-trauma masa lalu tentang perselingkuhan. Termasuk juga kamu harus sembuh dari segala trauma-trauma masa lalu dan perselingkuhan. Dan apa yang ada di pikiran bawah sadarnya dan juga pikiran bawah sadar kamu diganti dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah itu tadi adalah tips dari aku untuk mendapatkan pasangan yang setia. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.